Novel 9 matahari, bab 266 dia adalah Ye Yunfei. Kalian bertiga jangan bergerak, ikuti aku. Aku akan melindungimu, teriak Ye Yunfei. Humyao, ayo bunuh altar di sana dan dapatkan kristal iblis kuno. Ye Yunfei berkata kepada Humyao melalui transmisi suara. Dimengerti, jawab Humyao. Saat berikutnya, Humyao sekali lagi melemparkan ilusi, dan aturan ilusi satu demi satu, seperti pita ilusi, melayang ke depan. Segera, ratusan monyet mayat darat di depan mereka semua jatuh ke dalam keadaan oksesi yang lamban dalam waktu singkat, seolah-olah mereka sedang berjalan dalam tidur. Waktu ini sangat singkat, namun, bagi Ye Yunfei, itu sudah cukup. Ye Yunfei melangkah maju, melepaskan pertarungan Dewa Gunung, tinju kiri dan kanan terus-menerus, satu demi satu pukulan keras dari udara menghantam kepala monyet mayat tanah itu. Di depan kekuatan fisik menakutkan Ye Yunfei, kepala monyet mayat tanah itu akan hancur berkeping-keping begitu mereka tersentuh oleh pukulan itu. Bang-bang-bang, kepala monyet mayat di tanah ditiup menjadi bubuk, seperti kembang api berdarah yang mekar, dan kabut darah beterbangan di seluruh langit. Kurang dari satu detik, Ye Yunfei membunuh ratusan monyet mayat lagi. Terlalu, terlalu dibesar-besarkan, Yuan Dayong menatap lurus ke tempat kejadian. Sebelumnya, dengan satu gerakannya, paling banyak dia bisa mengirim beberapa monyet mayat ke udara dibandingkan dengan kekuatan tempur Ye Yunfei, itu hanyalah surga dan bumi. Ini, ini, bagaimana mungkin? Tianfei sangat kuat. Pada saat ini, Xiao Hui menatap Ye Yunfei yang memamerkan kekuatan supranaturalnya, sedikit bingung, dan tidak bisa menerimanya sama sekali. Anda tahu, sebelumnya, dia selalu menganggap Ye Yunfei sebagai orang yang lemah, adik laki-laki yang membutuhkannya untuk dilindungi. Sekarang, adik laki-laki ini tiba-tiba bertingkah sangat kejam sehingga langsung membalikkan kesadarannya. Ye Yunfei, gunakan Chaos Cauldron. Chaos Cauldron sangat keras dan dapat digunakan untuk membuka jalan dan menahan serangan monyet mayat ini. Pada saat ini, Huang Chang tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Itu benar, aku hampir lupa, Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Chaos Cauldron diberikan kepada Ye Yunfei oleh tetua dan di dunia kecil Tianying. Chaos Cauldron terbuat dari Chaos Real Gold fitur terbesar dari Chaos Real Gold adalah sangat keras dan dapat menahan sebagian besar senjata ajaib di dunia. Sekarang, Chaos Cauldron telah disimpan dan digunakan oleh Huang Sang, Ye Yunfei hampir lupa. Ledakan, Huang Chang muncul mengendarai Chaos Cauldron dan bergegas maju. Huang Chang sekarang menjadi pembudidaya hantu, dia memiliki banyak kekuatan supernatural dari pembudidaya hantu, dan dia sudah menjadi master di satu sisi. Dia dapat sepenuhnya mengendalikan Chaos Cauldron sendiri, tanpa gangguan Ye Yunfei. Dang-dang-dang, kuali yang kacau balau itu seperti bukit, di bawah kendali Huang Chang, terus terbentur ke depan, bertabrakan dengan keras dengan mayat-monyet itu. Monyet-monyet mayat bumi itu terpental oleh kuali yang kacau, kulit mereka terkoyak, dan mereka menjerit. Fumiao menggunakan ilusi lagi, dan Ye Yunfei menggunakan gesan dasenkuan. Bang, bang, bang. Kepala monyet mayat tanah terus pecah, dan dalam beberapa detik, ruang besar dibersihkan di depan mereka. Ye Yunfei seperti penggiling daging humanoid yang efisien, kemanapun dia pergi, monyet-monyet tanah di depan berjatuhan. Di tanah, ada monyet tanah tanpa kepala di mana-mana, menumpuk berlapis-lapis. Xiaohui, Wu Heishan, dan Yuan Dayong mengikuti Ye Yunfei secara mekanis, mengikuti Ye Yunfei secara mekanis, menatap lurus ke arah Ye Yunfei, menelan ludah tanpa. Sadar, bagaimana mungkin, di kejauhan, para murid dari sekte besar itu menatap Ye Yunfei dengan mata ragu, sangat terkejut. Tidak mungkin, dia hanyalah seekor semut di tahap tengah alam mendalam, mengapa dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Kakak senior Fang memandang Ye Yunfei dengan takjub, dan tidak dapat mempercayainya sama sekali. Sebelumnya, dia selalu menganggap Ye Yunfei sebagai semut kecil yang bisa dengan mudah dimusnahkan. Jika bukan karena memberi Xiaohui kesan yang baik, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Namun, yang tidak dia duga adalah semut kecil di matanya sekarang akan menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan. Itu hanya membunuh para dewa dan turun ke bumi, dan para dewa memblokir dan membunuh para dewa dan Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Terutama, ketika dia melihat bahwa Xiaohui menatap Ye Yunfei secara obsesif, sepertinya dia sangat mengagumi Ye Yunfei, dan tidak dapat menahan diri, jadi dia tidak dapat menahan rasa cemburu yang tak terkendali di dalam hatinya. Awalnya, dia ingin menyatukan Xiaohui untuk menyerang sarang monyet mayat bumi, sehingga Xiaohui dapat melihat sikap tak terkalahkan dari para murid universitas, untuk mengesankan hati Xiaohui, dan mengambil kesempatan untuk merebut keperawanan Xiaohui. Tak disangka, kini Ye Yunfei diizinkan pamer dan menarik perhatian Xiaohui. Ini membuatnya bagaimana tidak membenci. Bocah itu? Siapa itu? Mengapa kamu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa? Pada saat ini, para murid dari sekte besar itu semua menatap Ye Yunfei dengan heran. Yunfei Ye, aku tahu, dia adalah Yunfei Ye. Tiba-tiba, seorang pria berbaju hijau, kaget dan marah, menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berteriak. Pria berbaju hijau itu tidak lain adalah Chen Sikian. Sebelumnya, di Tianyu Mountain Villa, dia mencoba mengalahkan para dewa di pegunungan. Sekarang, dia menyaksikan Ye Yunfei terus menggunakan dewa gunung, dan tiba-tiba, dia mengenali identitas Ye Yunfei. Itu benar, dia pasti Ye Yunfei. Di wilayah timur, selain Ye Yunfei, tidak mungkin ada orang lain dengan kekuatan tempur seperti itu. Orang lain juga tiba-tiba sadar dan berteriak, Kamu Yunfei, Tianfei dia, apakah itu Ye Yunfei? Xiaohui mengikuti di belakang Ye Yunfei, melihat punggung Ye Yunfei, tidak percaya sama sekali, bergumam pada dirinya sendiri, merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia adalah Ye Yunfei. Yuan Dayong juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kematian, Ye Yunfei bergegas menuju altar dengan langkah besar sambil melakukan pembunuhan gila-gilaan. Huang Chang mengendalikan chaos cauldron, seperti bukit kecil, bergerak maju dengan cepat, terus-menerus mengguncang mayat monyet yang menghalangi jalan. Hu Miao terus menampilkan ilusi. Kekuatan yang dihasilkan oleh mereka bertiga bergabung terlalu menakutkan. Hampir setiap detik, ratusan monyet mayat darat bisa dibunuh dalam hitungan detik. Rute yang ditempuh Ye Yunfei bisa disebut jalan kematian, dipenuhi dengan lapisan tebal mayat monyet yang mati, darah mengalir seperti sungai. Perlahan-lahan, Ye Yunfei semakin dekat dan semakin dekat ke altar. Monyet mayat darat itu juga tampaknya telah menemukan motif Ye Yunfei, mengetahui bahwa Ye Yunfei ingin merebut kristal iblis kuno itu. Dukun-dukun, di lembah, hampir semua monyet mayat darat bergegas menuju Ye Yunfei secara kolektif, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Lapisan demi lapisan monyet mayat tanah, seperti ngengat kenyala api, lapisan depan jatuh, dan lapisan belakang segera melompat. Tidak takut mati sama sekali. Ayo pergi, mari gunakan kesempatan ini untuk mundur secepat mungkin. Petik 2, para murid dari sekte besar ini memandangi monyet mayat yang tampaknya menjadi gila secara kolektif, dan mereka ketakutan satu persatu, dan mereka tidak berani tinggal. Oleh karena itu, orang-orang ini, mengambil kesempatan ini, satu demi satu bergegas keluar dari lembah. Sebelumnya, selama pertempuran sengit dengan Earth Course Monkey, setengah dari murid sekte besar ini mengaktifkan jimat teleportasi dan berteleportasi. Jadi, sekarang, ada sekitar 100 orang yang tersisa, melarikan diri dari lembah karena malu. Pada saat ini, puluhan ribu monyet mayat darat berkerumun, berkerumun di jalan di depan Ye Yunfei, berkerumun bersama. Tuan, ada terlalu banyak monyet mayat bumi. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertahan lama. Hu Miao juga merasa sedikit ketakutan. Novel 9 Matahari, Bab 267 mendapatkan kristal iblis kuno. Jumlah mayat-mayat monyet di depan terlalu banyak dan padat. Lingkungan di sekitarnya gelap dan pasang surutnya biasa. Tua besar, bagaimana jika kita pergi? Wu Heishan kaget, gemetar seluruh tubuhnya, dan tidak bisa berbicara dengan lancar. Tianfei, Ye Yunfei, mengapa kita tidak keluar dan berbicara dulu? Xiaohui dan Yuan Dayong, dua saudara, juga merasakan mati rasa pada kulit kepala mereka. Tidak peduli apa, kita harus mengambil kristal iblis kuno itu. Ye Yunfei menggertakkan giginya. Dengan kepribadian Ye Yunfei, mereka semua datang ke sini dan tidak bisa menyianyiakan usaha mereka. Ye Yunfei membalikkan tangannya, mengeluarkan pil keos brute force, memasukkannya ke mulutnya, dan menelannya. Kemudian, puff puff, air darah terus-menerus keluar dari pori-pori tubuh Ye Yunfei. Kabut darah mengepul menutupi seluruh tubuh Ye Yunfei dalam waktu singkat, mengubah Ye Yunfei menjadi manusia berdarah dengan bau darah. Ini adalah metode penghancuran esensi dan darah asli. Segera, aura Ye Yunfei meningkat dengan mantap. Boom! Kekuatan fisik yang sangat kuat mengalir seperti gelombang yang mengamuk, mengguncang ruang di sekitarnya dengan keras. Pil keos brute force, ditambah dengan esensi dan metode disintegrasi darah, membuat kekuatan fisik Ye Yunfei jauh melebihi 1 juta kati. Bahkan tubuh Ye Yunfei langsung terangkat sedikit. Ledakan, Ye Yunfei mengangkat tangannya dan meninju ke depan. Booming, pukulan kuat dari udara meledak di depannya. Bang-bang-bang, mayat-mayat monyet luas langsung terbang, dan sisa-sisa anggota tubuh serta potongan daging berserakan di langit, seolah-olah hujan darah telah turun. Dengan pukulan ini, ribuan mayat-mayat monyet terhempas. Mendesis, Xiao Hui, Wu Heishan, dan Yuan Dayong semuanya terpaku, pikiran mereka kosong, dan pemikiran mereka stagnan. Ye Yunfei saat ini, di mata mereka bertiga, hanya seorang tiranosaurus humanoid. Bunuh, Ye Yunfei melangkah maju, tinjunya seperti kilat, dan dia membuat tanda tinju yang tumpang tindih. Dengan setiap pukulan, ribuan mayat-mayat monyet terhempas. Itu benar-benar merusak, tak terbendung, dan memaksakan jalan berdarah. Akhirnya, Ye Yunfei bergegas ke sisi altar bersama Wu Heishan dan yang lainnya. Di altar, ada tumpukan kristal iblis kuno yang berkilauan dan tembus cahaya. Tanpa ragu, Ye Yunfei secepat kilat, dan dengan lambayan tangannya, dia mengambil segenggam besar kristal iblis kuno dan memasukkannya ke dalam cincin interspatial. Huang Chang dan Hu Miao juga muncul, bergegas ke altar, dan dengan panik mengumpulkan kristal iblis kuno dengan kecepatan tercepat. Sebagai seorang pembudidaya hantu, Huang Chang tidak memiliki tubuh fisik, dan kecepatan gerakannya sangat menakutkan. Saya melihat bahwa dia berubah menjadi cahaya putih, mengelilingi kristal iblis kuno itu, seperti kilatan petir, dan mengumpulkan banyak kristal iblis kuno dalam sekejap. Ye Yunfei, Huang Chang, dan Hu Miao bekerja sama, dan dalam waktu kurang dari satu detik, mereka mengumpulkan sejumlah besar kristal iblis kuno. Di sekeliling, mayat monyet tanah yang agung, masing-masing dengan mata tercabik-cabik, semuanya menjadi gila, dan bergegas membunuh mereka dengan putus asa. Kalian bertiga, segera aktifkan kertas jimat teleportasi dan teleportasi. Ye Yunfei mengeluarkan tiga cincin ruang angkasa, memasukkan masing-masing seratus kristal iblis kuno, dan dengan cepat menyerahkannya kepada Xiaohui, Wu Heishan, dan Yuan Dayong. Bos, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak pergi bersama kami? Wu Heishan terkejut dan bertanya. Benar, kamu juga pergi bersama kami. Xiaohui dan Yuan Dayong juga bertanya. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kalian segera, teleportasi, jangan bertele-tele, teriak Ye Yunfei, area inti dari medan perang kuno penuh dengan roh jahat yang kuat, lingkungan seperti itu sangat cocok untuk kultifasi Humyao. Oleh karena itu, Ye Yunfei berencana untuk tinggal selama dua hari lagi. Oke, ayo pergi. Ketiga Xiaohui mengertakkan gigi dan mengangguk. Mereka tahu bahwa tinggal di sini hanya akan menyeret Ye Yunfei ke bawah. Bos, hati-hati, aku akan menunggumu di luar, teriak Wu Heishan setelah mengaktifkan kertas jimat teleportasi. Kemudian, tubuhnya dibungkus oleh kekuatan teleportasi, berteleportasi, dan menghilang. Kamu harus berhati-hati. Xiaohui melirik Ye Yunfei dengan mata yang rumit, dan berkata dengan lembut. Setelah bergaul selama periode waktu ini, dia menemukan bahwa Ye Yunfei tidak sekejam dan haus darah seperti di legenda. Sebaliknya, dia lebih penyanyian. Kakak Ye, terima kasih banyak. Yuan Dayong berkata dengan penuh terima kasih. Dia tahu bahwa jika bukan karena bantuan Ye Yunfei, akan sangat sulit bagi kedua bersaudara itu untuk lulus ujian. Sekarang, kedua saudara laki-laki dan perempuan tersebut telah berhasil lulus penilaian dan akan segera menjadi siswa formal Akademi Tao. Sejak itu, dia membubung ke langit, menghormati leluhurnya. Semua ini karena kedua kakak beradik ini secara tidak sengaja bertemu dengan Ye Yunfei. Suara mendesing. Xiaohui dan Yuan Dayong mengaktifkan jimat teleportasi pada saat yang sama dan berteleportasi. Di lembah, Ye Yunfei ditinggalkan sendirian. Pada saat ini, semua mayat monyet di seluruh lembah menjadi gila dan bergegas menuju Ye Yunfei. Adegan itu sangat besar dan mengejutkan. Keluar, Ye Yunfei meraung. Kemudian, dia berbalik dan bergegas keluar dari lembah. Ye Yunfei, Humyao, Huang Chang, mereka bertiga bertarung bersama, bekerja sama satu sama lain, dan berjuang untuk mendobrak jalan berdarah. Tanpa beban Wu Heishan dan yang lainnya, Ye Yunfei jauh lebih santai. Karena, dengan kualitas fisik tangguh Ye Yunfei, bahkan jika dia dipukul oleh mayat monyet itu, itu tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Setelah beberapa saat, akhirnya, Ye Yunfei berhasil keluar dari lembah, membuka keterampilan tubuhnya, dan lewat dalam sekejap. Dukun, Dukun, ada begitu banyak monyet mayat darat yang mengejar mereka keluar dari lembah seperti air pasang, semuanya mengangkat kepala ke langit dan berteriak aneh, dan suaranya bergetar beberapa mil. Meski kecepatan monyet mayat darat ini sangat cepat, namun, dibandingkan dengan Ye Yunfei, itu terlalu jauh tertinggal. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar Ye Yunfei. Akhirnya singkirkan binatang buas yang menyebalkan itu. Setelah setengah jam, Ye Yunfei berhenti dan menghela nafas lega. Tuan, setidaknya kita telah merebut puluhan ribu kristal iblis kuno. Hu Miao tertawa. Cukup, Ye Yunfei mengangguk. Hu Miao, dalam dua hari ke depan, kamu harus berkultivasi dengan giap. Cobalah untuk mengisi kembali sumber asli kekuatan iblismu. Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao, Tuan, kamu sangat baik kepada orang lain. Mereka tidak tahu bagaimana membalasmu. Kata Hu Miao dengan hati-hati. Jika kamu mau, itu bukan tidak mungkin. Lanjut Hu Miao, nadanya sangat memesona. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jangan gunakan trikmu padaku. Tidak ada gunanya, Ye Yunfei berkata dengan marah. Hihi, Master, itu karena tingkat pesona saya saat ini tidak cukup baik. Ketika saya berhasil mengolah pesona di masa depan, begitu saya menggunakannya, Tuan, saya khawatir Anda harus patuh. Jangan remehkan kami rubah langit kuno itu adalah pesona keluarga. Kata Hu Miao sambil tersenyum. Oke, berhenti bicara omong kosong, cepat dan berlatih. Kata Ye Yunfei dengan cemberut. Jadi, Hu Miao menemukan tempat terpencil di, dekatnya dan mulai berlatih. Ho Ho, energi monster di sekitarnya dirasakan dan dikumpulkan terus-menerus, dan tersedot ke dalam tubuh Hu Miao. Energi monster di area ini tersisa dari kematian klan monster kuno itu, dan itu berdampak besar pada Hu Miao. Novel 9 Matahari, Bab 268, saat ini di wilayah Inti, di tempat lain, lebih dari 100 prajurit muda sedang pulih. Semua dari mereka adalah murid dari klan besar di wilayah timur. Setelah melarikan diri dari lembah itu, mereka menemukan tempat untuk menyembuhkan luka mereka. Pertempuran sengit di lembah itu membuat mereka berlumuran darah dan terluka di seluruh tubuh, membuat mereka merasa malu. Mereka merasa tertekan dan bingung ketika mengingat pengalaman di lembah itu, para jenius muda dari keluarga besar ini. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Ye Yunfei, si pencuri kecil. Apakah dia berhasil merebut kristal iblis kuno dari kita? Kita bekerja sama, tapi kita masih tidak bisa mengalahkan monyet-monyet mayat itu. Apalagi jika dia harus menghadapi mereka sendirian. Ketika mereka sedang pulih, para pejuang muda ini membicarakan tentang Ye Yunfei. Oke, jangan khawatir tentang Ye Yunfei. Kurang dari dua hari lagi sebelum penilaian berakhir. Kita harus segera mengumpulkan kristal iblis kuno. Jika tidak, akan sangat sulit bagi kita untuk lulus penilaian. Jun Changsheng, pemimpin tanah suci Xuanhuang, berdiri dan berbicara dengan tegas. Dia mengenakan gaun emas dan angin bertiup, kekuatan spiritualnya yang kuat terasa seperti pasang air. Bagus sekali, yang lain setuju. Para prajurit muda ini kemudian bangkit satu persatu dan pergi mengumpulkan kristal iblis kuno. Sementara itu, di luar wilayah inti, di antara kapal perang, semakin banyak prajurit muda dikirim kembali ke sana. Sebagian besar dari mereka terpaksa kembali karena menghadapi bahaya. Mereka merasa sedih dan putus asa karena tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke Akademi Taoist. Ada juga sejumlah kecil prajurit muda yang dikirim kembali karena mereka mengumpulkan 100 kristal iblis kuno. Dengan penuh semangat, para prajurit muda ini menyerahkan 100 kristal iblis kuno kepada tetua timur yang bertanggung jawab atas penilaian tersebut. Tentu saja, jumlah prajurit yang berhasil mengumpulkan 100 kristal iblis kuno sangatlah kecil. Sejauh ini, hanya 12. Tiba-tiba, suara mendesing. Tiga sosok muncul di kapal perang pada saat bersamaan. Itu adalah Xiaohui, Wu Heishan, dan Yuan Dayong. Saudaraku, kami kembali, kata Xiaohui dengan heran. Berhenti bicara omong kosong, serahkan dulu kristal iblis kuno. Wu Heishan berjalan ke arah Penatua Dongfang, mengeluarkan 100 keping kristal iblis kuno, dan menyerahkannya. Berdasarkan kekuatanmu, kamu benar-benar lulus penilaian. Aku harus mengatakan bahwa kamu sangat beruntung. Kata Penatua Dongfang sedikit terkejut. Ahem, senior, semoga sukses juga semacam modal. Kata Wu Heishan dengan nakal. Haha, ya, keberuntungan memang semacam modal. Apalagi terkadang keberuntungan lebih penting daripada kekuatan. Nah, Anda telah lulus penilaian. Petik 2, Penatua Dongfang tertawa. Terima kasih, senior. Wu Heishan gemetar karena kegirangan. Aku sekarang murid resmi Akademi Tao. Mulai sekarang, wanita cantik dari keluarga besar di wilayah timur harus memperlakukanku berbeda. Wu Heishan sedikit bingung, penuh ambisi, dan matanya mulai berkaca-kaca, tidak jujur, dan menoleh ke para prajurit wanita muda di kapal perang melirik. Kedua bersaudara, Xiao Hui, juga melangkah maju untuk mengeluarkan kristal iblis kuno dan menyerahkannya. Hah, garis keturunanmu agak aneh. Tiba-tiba, mata tetua Dongfang tertuju pada Xiao Hui. Ternyata fisik Phoenix asli, lumayan, sangat bagus. Akhirnya saya menemukan bibit yang sangat bagus. Penatua Dongfang berkata dengan penuh semangat. Gadis, saya Penatua Dongfang dari Akademi Tao. Apakah Anda ingin memuja saya sebagai guru Anda? Tanya Penatua Dongfang. Apa, senior? Apakah kamu mengatakan bahwa aku dapat menjadikanmu? Sebagai guruku, Xiao Hui curiga bahwa dia salah dengar. Setelah mendengar kata-kata Penatua Dongfang, ketiga pria parubaya di sampingnya juga sangat terkejut. Tentu saja mereka tahu bahwa Tetua Dongfang memiliki status yang sangat tinggi di Akademi Pelindung Tao, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia adalah salah satu master terkenal di benua ini. Di Zongsu, saya tidak tahu berapa banyak pemuda jenius yang ingin bisa beribadah di bawah Tetua Timur ini, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Tanpa diduga, sekarang, dia telah menggerakkan pikirannya untuk menerima murid. Iya, apakah Anda bersedia? Penatua Dongfang tersenyum. Xiao Hui, ayo, ayolah sebagai guru. Yuan Dayong mendesak dengan semangat. Mampu memuja sesepuh dari Akademi Tao sebagai guru adalah berkah besar bagi setiap pemuda di wilayah timur. Tentu saja aku bersedia, Xiao Hui untuk bertemu guru. Meskipun Xiao Hui sederhana, dia tidak bodoh. Tentu saja dia mengerti betapa berharganya kesempatan untuk bisa memuja para Tetua Akademi Tao sebagai guru. Haha, bagus sekali, mulai sekarang, kamu akan menjadi muridku. Tetua Dongfang sangat senang. Di kapal perang, semua prajurit muda melirik Xiao Hui dengan iri. Dapat dikatakan bahwa mulai sekarang, status Xiao Hui akan jauh lebih tinggi daripada murid dari klan besar di wilayah timur. Pada saat ini, di area inti medan perang kuno, waktu berlalu, sebelum saya menyadarinya, lebih dari satu hari berlalu. Pada titik ini, masih ada waktu paling lama setengah hari sebelum akhir penilaian. Saat waktunya habis, semua prajurit muda akan meninggalkan area inti ini. Selama lebih dari sehari, Humyao telah berlatih. Ye Yunfei tetap berada di dekatnya, melindungi Humyao. Ho Ho, aliran energi monster yang terus-menerus ditarik, melayan dari kejauhan, dan terus-menerus menyatu ke dalam tubuh Humyao. Boom, pada saat tertentu, kekuatan monster yang kuat tiba-tiba menyebar dari tubuh Humyao. Gemuruh, semua tempat dalam radius beberapa mil bergetar hebat. Kemudian, mata indah Humyao perlahan terbuka. Humyao, apakah kamu sudah membuat terobosan? Ye Yunfei bertanya dengan heran. Tidak buruk, Humyao berdiri, dengan tubuh anggun, mengangguk dan berkata. Apa kekuatanmu saat ini? Tanya Ye Yunfei. Keadaanku saat ini setara dengan tahap tengah alam terkondensasi seorang prajurit manusia. Namun, bahkan jika aku menghadapi tahap akhir alam terkondensasi, aku tidak takut. Kata Humyao, kekuatan tempur monster umumnya lebih kuat dari petarung manusia pada level yang sama. Humyao, karena kamu telah menyelesaikan pelatihan, ayo pergi. Kata Ye Yunfei, tunggu, Tuan, apakah Anda merasa roh jahat di lembah itu sangat aneh? Kata Humyao, tidak buruk, ini sangat aneh. Ye Yunfei mengangguk. Apa yang dibicarakan Humyao adalah lembah tempat sarang monyet mayat bumi berada. Ora monster di lembah itu tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga sangat kuno. Sama, sekali tidak mungkin, itu diciptakan oleh para monyet mayat bumi itu. Tuan, saya menduga bahwa ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa ada mayat-mayat kuno klan monster di lembah itu. Kata Humyao, mayat klan iblis kuno, Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya. Yah, ada kemungkinan. Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk. Humyao, mungkinkah kamu ingin pergi dan menyerap energi monster dari mayat klan monster kuno? Tanya Ye Yunfei, energi monster yang telah saya serap dalam dua hari terakhir sudah cukup. Untuk saat ini, saya tidak dapat menyerap lebih banyak energi monster. Tuan, Anda lupa, seni tubuh tempa darah penggabungan iblis surgawi yang Anda latih membutuhkan banyak esensi darah. Tubuh monster itu sangat kuat, dan garis keturunannya sangat mulia. Bahkan jika jatuh, selama tubuhnya tidak hancur, tubuhnya masih mengandung esensi garis keturunan dalam jumlah besar. Tuan, jika Anda bisa mendapatkan esensi garis keturunan dari klan iblis kuno, lalu, dibandingkan dengan monster biasa itu, aku tidak tahu berapa kali lebih baik esensi dari garis keturunan. Humyao berkata kepada Ye Yunfei. Humyao, kamu benar. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraan ketika mendengar itu. Matanya berbinar. Novel 9 Matahari Bab 269 Merampok Kristal Iblis Kuno Meskipun Ye Yunfei telah mengembangkan tubuh kaisar kayu hijau pertama, kedua metode latihan tubuh tersebut dapat dipraktikkan pada saat yang bersamaan. Jue tubuh tempa darah fusi setan surgawi berfokus pada penguatan kekuatan fisik, dan tubuh Jiamukingdi dapat lebih meningkatkan ketangguhan tubuh fisik. Keduanya saling melengkapi. Oke, ayo pergi ke lembah itu lagi dan mencari mayat klan monster kuno. Ye Yunfei segera memutuskan, dalam kelahirannya kembali, Apa yang paling diinginkan Ye Yunfei adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat, sehingga dia bisa mendapatkan kembali posisi kaisar langit lebih cepat. Selain itu, Ye Yunfei percaya bahwa dengan kekuatan dan kartu holnya saat ini, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan monyet-monyet mayat itu, tidak akan sulit untuk keluar dari tubuhnya. Terlebih lagi, jika benar-benar masalah hidup dan mati, Anda dapat langsung mengaktifkan jimat teleportasi dan berteleportasi. Jadi, Ye Yunfei dan Humyao menuju lembah lagi. Serahkan semua kristal iblis kuno di tubuhmu, jika tidak, kamu akan terbunuh. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dari dekat. Ini tidak adil, kalian murid dari klan besar, alih-alih mengumpulkan sendiri kristal iblis kuno, malah memblokir jalan dan merampok kristal iblis kuno kami. Beberapa dao membalas dengan suara marah. Haha, keadilan, kamu benar-benar menuntut keadilan. Jujur saja, di dunia ini, tinju adalah kata terakhir. Siapapun yang memiliki tinju terbesar memiliki keputusan akhir. Hanya orang bodoh yang mengatakan keadilan. Berhenti berbicara omong kosong, dan segera lepaskan yu jing kuno, serahkan semuanya. Jika tidak, anda dapat mencoba untuk melihat apakah kecepatan anda mengaktifkan jimat teleportasi lebih cepat, atau pedang kita lebih cepat. Selain itu, meskipun anda cukup beruntung untuk melarikan diri, setelah penilaian selesai, kami akan datang ke pintu anda. Hehe, pada saat itu, saya khawatir sekte dan keluarga anda juga akan terlibat. Petik 2, terdengar suara arogan. Oh, seseorang merampok kristal iblis kuno. Ye, Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Mendengar nadanya, dia sepertinya berasal dari klan besar tertentu. Petik 2, kata Hu Miao. Oke, biarkan saja. Cepat pergi ke lembah itu untuk melihat apakah ada mayat klan iblis kuno. Dalam setengah hari, penilaian akan selesai. Waktu hampir habis. Setelah Ye, Yunfei selesai berbicara, dia membawa Hu Miao dan pergi. Namun, pada saat ini, kalian berdua berhenti. Kesini sekarang. Petik 2, di sebelah kiri, 6 atau 700 meter jauhnya, terdengar raungan keras. Dan kemudian, beberapa anak muda bergegas ke arah ini seperti terbang. Hehe, Tuan. Kamu tidak ingin ikut campur dalam urusanmu sendiri. Tapi, orang ingin menemukan kami. Petik 2, Hu Miao menutup mulutnya dan tersenyum. Hei, kalau begitu, biarkan itu terpenuhi. Petik 2, Ye Yunfei mencibir dan berhenti. Segera, orang-orang muda itu tiba. Kalian berdua, segera serahkan semua kristal iblis kuno di tubuhmu. Salah satu dari mereka berteriak sebelum dia mendekat. Petik 2, ah. Kamu adalah Ye Yunfei. Petik 2, akhirnya, ketika orang-orang muda itu datang ke depan dan mengenali Ye Yunfei, mereka tidak bisa menahan teriakan. Kamu Yunfei, kamu belum mati. Orang-orang muda ini menatap Ye Yunfei dengan heran. Di lembah itu, Ye Yunfei dikelilingi oleh lebih dari 100 ribu monyet mayat tanah. Para murid dari sekte besar ini semua percaya bahwa Ye Yunfei pasti akan mati. Tanpa diduga, Ye Yunfei masih hidup sekarang. Kamu ingin mencuri kristal iblis kunoku. Ye Yunfei melirik orang-orang muda itu dengan mata acuh-ta'acuh. Ayo pergi. Para pemuda itu saling, memandang, berbalik dan lari dengan sangat sederhana. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi lawan Ye Yunfei. Haha, datang kapanpun kamu mau, pergi kapanpun kamu mau, bagaimana bisa ada barang semurah itu. Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa. Para pemuda itu melarikan diri dengan putus asa tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, saat berikutnya, sosok Ye Yunfei, seperti hantu, muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Kecepatan Ye Yunfei setidaknya 100 kali lebih cepat dari kecepatan mereka. Papa, Lai Yunfei menarik tangan kanannya, dan dalam satu pukulan, semua anak muda ini tersingkir. Dia juga dengan mudah mengambil semua cincin luar angkasa di tubuh mereka. Ye Yunfei menembak terlalu cepat, anak muda ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ayo, ayo pergi dan lihat. Ye Yunfei menunjukkan gerakannya dan bergegas ke kiri. Hu Miao mengikuti di belakang. Kecepatan Ye Yunfei sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 detik, mereka sampai di lapangan rumput. Di rerumputan, ada lebih dari selusin anak muda, dikelilingi oleh 5 anak muda lainnya. Wajah kelima orang muda yang mengelilinginya penuh dengan kengerian dan kemarahan. Dan selusin anak muda itu penuh dengan kesombongan dan sikap yang mengesankan. Aku akan menghitung sampai 3 lagi, jika kamu tidak menyerahkan kristal iblis kuno di tubuhmu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Seorang pria berbaju hijau mencibir, menunjuk kelima pemuda dan berkata. Pria berbaju hijau ini tidak lain adalah Chen Zigan dari klan Chen. Dengan sekitar selusin keturunan klan Chen, dia merampok kristal iblis kuno dari prajurit muda lainnya. He he, orang-orang dari keluarga Chen sangat agung. Pada saat ini, sebuah cibiran terdengar. Kemudian, seorang pria dan seorang wanita muncul di tempat kejadian. Kecepatan pria dan wanita itu begitu cepat sehingga tidak ada anak dari klan Chen yang menyadarinya sampai mereka muncul. Chen Zikian tidak bisa menahan wajahnya menjadi gelap, dan dia menatapnya dengan mata tajam. Kamu Yunfei, ini kamu. Setelah melihatnya, Chen Zikian tercengang di tempat. Ini Ye Yunfei, murid klan Chen lainnya juga terkejut. Kamu Yunfei, kamu masih hidup. Chen Zikian bertanya dengan tidak percaya. Kamu benar-benar ingin aku mati. Ye Yunfei mencibir. Kamu Yunfei, karena kamu belum mati. Lalu, apakah kamu mendapatkan kristal iblis kuno di lembah? Tiba-tiba, Chen Zikian memikirkan hal ini dan bertanya dengan ragu. Tentu saja, dengan lambayan tangan Ye Yunfei, ribuan kristal iblis kuno dikeluarkan dari cincin luar angkasa dan melayang di depannya, bersinar seperti bintang. Mendesis, melihat kristal iblis kuno yang padat di depan Ye Yunfei, Chen Zikian dan murid klan Chen lainnya tidak bisa menahan nafas, sangat terkejut. Selama periode waktu ini, mereka melawan monster dan binatang buas di mana-mana, menjalani hidup dan mati, tetapi mereka masih belum dapat membuat seratus kristal iblis kuno. Melihat penilaian akan segera berakhir, mereka memikirkan ide merampok, jadi mereka berlarian untuk merampok prajurit muda lainnya. Tanpa diduga, ketika Ye Yunfei bergerak, dia dengan santai mendapatkan ribuan kristal iblis kuno. Ini hanya sebagian saja, kata Ye Yunfei dengan enteng. Itu hanya sebagian, Chen Zikian dan anak-anak klan Chen semuanya terkejut. Ye Yunfei, kristal iblis kuno ini awalnya milik kami. Jika kami tidak memimpin dalam menyerang, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki lembah itu. Petik 2, mata Chen Zikian berbinar, menatap kristal iblis kuno di depan Ye Yunfei Jing menelan ludahnya dengan liar, tampak sangat serakah, dan berkata dengan keras. Bodoh, dengan lambayan tangannya, Ye Yunfei meletakkan semua kristal iblis kuno di depannya ke dalam cincin. Luar angkasa, oke, kalian berlima, ayo pergi, kata Ye Yunfei kepada 5 prajurit muda yang dikelilingi oleh anak-anak klan Chen. Bisakah kita pergi? Kelima prajurit muda itu tidak bisa menahan kegembiraan. Mereka juga mendengar nama Ye Yunfei. Siapa yang berani pergi? Chen Zikian tidak bisa menahan amarahnya. Ledakan, Humyao melangkah maju, dan monster mengerikan menyerangnya dengan kekuatannya yang menakutkan. Dentuman, dentuman, dentuman. Tanpa ampun, semua anggota klan Chen terlempar jauh. Chen Zikian pun mundur tak terkendali. Ayo kita pergi, kata Ye Yunfei sambil melambaikan tangannya pada 5 prajurit muda. Kelima prajurit itu bersuka cita dan cepat-cepat melarikan diri dalam sekejap. Sekarang, serahkan semua kristal iblis kuno pada saya. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya harus bertindak kasar, kata Ye Yunfei dengan mencibir. Apa, Ye Yunfei? Kamu sudah memiliki begitu banyak kristal iblis kuno, dan kamu masih ingin merampok milik kami. Teriak Chen Zikian dengan terkejut dan marah. Kalian bisa merampok orang lain, jadi mengapa saya tidak bisa merampok milikmu? Hu Miao, lakukan itu. Ujar Ye Yunfei, baik, tuan, jawab Hu Miao sambil tersenyum dan langsung menciptakan ilusi. Tidak lama kemudian, satu persatu hukuman ilusi mengepung anak-anak klan Chen. Dengan kekuatan Hu Miao yang meningkat pesat, kekuatan ilusi yang dia ciptakan bahkan lebih kuat. Saat itu tiba, termasuk Chen Zikian, semua anak klan Chen kehilangan semangat mereka. Ye Yunfei bergerak cepat dan dengan cepat merebut semua kristal itu dari mereka. Lalu, dia dan Hu Miao pergi dalam sekejap. Ah, Ye Yunfei, sial, aku sudah bekerja keras mengumpulkan 95 kristal iblis kuno, tapi kamu mengambil semuanya. Teriak Chen Zikian marah. Novel Sembilan Matahari. Bab 270 10 Mayat Iblis. Setelah beberapa waktu, Ye Yunfei dan Hu Miao tiba di dekat lembah itu. Melihat sekeliling, langit di atas lembah dipenuhi dengan aura iblis, hampir menutupi sebagian langit. Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa ada banyak monyet mayat bumi yang bergerak di dalam dan sekitar lembah, dan pertahanannya sangat ketat. Tuan, jika benar-benar ada mayat klan iblis kuno di lembah ini, itu pasti disembunyikan di bagian bawah altar itu. Hu Miao melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan sebentar, dan berkata ke lembah. Benar, aku juga berpikir begitu. Ye Yunfei mengangguk. Karena di lembah itu, tempat dengan roh jahat terkuat adalah altar. Aliran energi jahat yang tak berujung naik dari posisi altar. Ayo kita masuk. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Sebelumnya, Ye Yunfei mengikuti para murid dari sekte besar itu dan langsung masuk. Kali ini, Ye Yunfei tidak ingin langsung masuk, karena itu terlalu merepotkan. Terutama setelah mengalami pertarungan besar dengan monyet-monyet darat itu, Ye Yunfei merasa sedikit bosan. Jadi, kali ini, Ye Yunfei berencana menggunakan cara yang paling sederhana dan langsung untuk masuk. Dengan demikian, Fumyao langsung memasuki meditasi. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit dan menghilang. Setelah beberapa saat, di lembah, di sebelah altar. Memanggil, Ye Yunfei tiba-tiba muncul. Inilah kekuatan yang sangat kuat, roh jahat kuno. Tuan, jika ada mayat klan iblis kuno, pasti ada di bawah altar ini. Petik 2, Fumyao keluar dari meditasi, melihat ke altar, dan berkata dengan pasti. Baiklah, aku akan merusak altar ini. Petik 2, kata Ye Yunfei. Begitu kata-kata itu terucap, Ye Yunfei mengangkat tinjunya dan membantingnya ke tanah di bawah altar. Kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini telah mencapai sekitar 900 ribu jin, dan dia meninju dengan seluruh kekuatannya. Betapa menakutkannya kekuatan, gemuruh, tanah di bawah altar runtuh, memperlihatkan lubang besar. Seluruh altar jatuh ke dalam lubang dengan keras. Gemuruh, tanah seluruh lembah bergetar hebat. Dukun-dukun, di dalam dan di luar lembah, semua monyet mayat tampaknya sudah gila, dan mereka bergegas. Ye Yunfei dan Fumyao tidak ragu-ragu, dan langsung melompat ke dalam gua. Bagian bawah gua adalah istana bawah tanah. Tanda seru, di salah satu sudut, ada, ada 10 sarkofagus. Masing-masing dari mereka melepaskan energi monster dalam jumlah besar, yang begitu tebal sehingga berubah menjadi lapisan kabut monster, mengalir seperti air yang mengalir. Seperti kilat, Ye Yunfei, menghancurkan batu salah satu sarkofagus. Tutupnya adalah ditampar terbuka. Di dalam sarkofagus, mayat iblis dengan sayap di punggungnya, dua tanduk di atas kepalanya, mata tertutup, dan rune iblis aneh terukir di sekujur tubuhnya terbaring dengan tenang. Itu benar-benar, mayat klan iblis kuno. Petik 2, Ye Yunfei dan Fumyao sangat gembira. Baik, Ye Yunfei dan Fumyao adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, sehingga mereka dapat mengenali mereka dalam sekejap. Saat ini, mengal, tiba-tiba, sekelompok cahaya abu-abu seukuran kepalan tangan keluar dari kepala mayat iblis, dan bergegas ke lautan jiwa Ye Yunfei dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, meraung dan meraung. Kemudian, kelompok cahaya abu-abu berubah menjadi klan monster kuno dan bergegas menuju tubuh jiwa Ye Yunfei. Haha, tanpa diduga, seorang anak manusia datang ke pintu atas inisiatifnya sendiri. Karena itu masalahnya, aku tidak akan sopan. Aku ingin tubuhmu. Klan monster kuno tertawa liar. Itu hanya gumpalan jiwa yang tersisa, dan ingin menjadi lancam di depanku. Ye Yunfei mencibir. Saat berikutnya, gemuruh. Kekuatan jiwa yang agung tiba-tiba meledak, membombardir klan monster kuno. Ah, bagaimana mungkin, bocah manusia? Mengapa kekuatan jiwamu begitu menakutkan? Dan, monster kuno itu berteriak ngeri. Di bawah tekanan kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Orang harus tahu bahwa di lautan jiwa Ye Yunfei, ada sisa-sisa kekuatan jiwa dari kaisar langit. Jadi bagaimana gumpalan sisa-sisa jiwa dari ras monster dapat melawannya? Engah, dalam waktu kurang dari sedetik, sisa jiwa klan monster kuno langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Dukun, pada saat ini, aliran monyet mayat yang terus-menerus melompat turun dari atas lubang, meraung, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Dengan lambayan lengan bajunya, Ye Yunfei mengirim ke 10 sarkofagus ke menara hantu. Hu Miao juga memasuki alkimia batin. Kemudian, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, langsung melakukan perjalanan ke luar angkasa dan menghilang. Ye Yunfei tidak ingin bertarung dengan monyet mayat ini lagi. Karena monyet mayat ini sama sekali tidak bisa dibunuh, dan percuma melawan mereka. Ho Ho, di istana bawah tanah, raungan monyet mayat bergema. Setelah beberapa saat, di dekat lembah, di ruang terbuka, sosok Ye Yunfei muncul secara langsung. Tuan, kami mendapatkan 10 mayat dari klan monster kuno. Hu Miao juga muncul dan berkata dengan gembira. Panennya bagus, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Ada sekitar setengah jam sebelum akhir penilaian, ayo keluar. Kata Hu Miao, oke, Ye Yunfei mengangguk. Jadi, Ye Yunfei mengeluarkan kertas jimat teleportasi dan mengaktifkannya secara langsung. Memanggil, kekuatan teleportasi yang kuat menyelimuti Ye Yunfei, merobek ruang, dan berteleportasi. Setelah beberapa saat, di antara kapal perang di luar area inti. Memanggil, sosok Ye Yunfei muncul di kapal perang. Saat ini, kapal perang sudah penuh dengan orang. Sebagian besar orang mengalami depresi. Ada sejumlah kecil orang yang wajahnya memerah karena kegembiraan. Bos, kamu akhirnya kembali. Hu Heishan sangat gembira saat melihat Ye Yunfei, dan segera datang untuk menemuinya. Kamu, kamu baik-baik saja. Si Ohui juga sedikit terkejut melihat Ye Yunfei. Kakak Ye, Yuan Dayong juga menyapanya. Di dalam hatinya, dia sangat berterima kasih kepada Ye Yunfei. Dia tahu bahwa jika bukan karena bantuan Ye Yunfei, akan terlalu sulit untuk mengumpulkan seratus kristal iblis kuno hanya dengan dua saudara laki-laki dan perempuan. Set, saat ini, sosok-sosok terus bermunculan di kapal perang. Penilaian akan segera berakhir, dan semua orang telah diteleportasi kembali. Sebagian besar orang yang dikirim kembali pada akhirnya adalah murid dari klan besar di wilayah timur. Haha, senior, ini adalah seratus kristal iblis kuno. Pangeran Tianmo dari Tanah Suci Changlong melangkah maju, mengeluarkan seratus kristal iblis kuno, dan menyerahkannya kepada tetua Dongfang. Kemudian, Jun Changsheng dari Tanah Suci Swanhuang, Lutian Yu dari Tanah Suci Kaisar, dan lebih dari selusin penjahat muda melangkah maju satu demi satu, mengeluarkan seratus keping kristal iblis kuno, dan menyerahkannya kepada tetua Dongfang. Ye Yunfei juga berjalan mendekat dan menyerahkan seratus kristal iblis kuno kepada tetua Dongfang. Ketika Jun Changsheng, Lutian Yu dan yang lainnya melihat Ye Yunfei, wajah mereka sangat jelek. Awalnya, mereka berpikir bahwa Ye Yunfei pasti tidak akan bisa meninggalkan sarang monyet mayat tanah dan mati di dalam. Tanpa diduga, Ye Yunfei tidak hanya selamat, tetapi juga mengumpulkan cukup banyak kristal iblis kuno untuk berhasil melewati penilaian. Tunggu, Ye Yunfei, aku benar-benar ingin tahu berapa banyak kristal iblis kuno yang telah kamu kumpulkan berdasarkan kekuatanmu. Tiba-tiba, seorang pria parubaya di samping tetua, Dongfang berkata dengan lantang, pria parubaya ini adalah salah satu pelindung dao yang pernah ditemui Ye Yunfei sebelumnya. He he, iya, Ye Yunfei, aku juga penasaran. Pria parubaya lainnya juga angkat bicara. Pria parubaya ini adalah pelindung dao lain yang pernah ditemui Ye Yunfei sebelumnya. Kedua pelindung ini secara pribadi memeriksa Ye Yunfei dan merekrutnya sebagai calon siswa. Oleh karena itu, keduanya memiliki harapan besar untuk Ye Yunfei. Bahkan penatua Dongfang mengangkat kepalanya, menatap Ye Yunfei, dan menaksirnya. Karena, sebelumnya, kedua pelindung dao ini mengatakan banyak hal baik tentang Ye Yunfei. Dia juga ingin melihat seberapa mampu Ye Yunfei. Baik, Ye Yunfei tahu apa maksud mereka bertiga, dan melambaikan tangannya. Sai, sepotong dan sepotong kristal iblis kuno terus-menerus dikeluarkan dari cincin luar angkasa, dan mereka digantung dengan rapat di depan Ye Yunfei. Sekitar 4-5 ribu yuan. Mendesis, pada saat ini, ada hembusan napas di seluruh kapal perang. Semua orang menatap ribuan kristal iblis kuno di depan Ye Yunfei dengan mata terkejut. Bagaimana mungkin, mungkinkah dia benar-benar merebut kristal iblis kuno dari sarang monyet mayat bumi? Jun Changsheng, Lu Tianyu, dan murid lain dari sekte besar semua menatap Ye Yunfei dengan mata ragu. Haha, bagus, bagus, Ye Yunfei, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami. Kedua pelindung itu tertawa terbahak-bahak saat mereka terkejut, merasa sangat bahagia. Elder Dongfang juga terus tersenyum dan mengangguk. Bersambung. Terima kasih telah menonton!